Filipina Pamer Kempteng Harimau dan APC Anowa Indonesia Sebagai bagian dari pajangan yang merayakan hari jadi ke-84 berdirinya Angkatan Bersenjata Filipina, AFP. Angkatan Darat Filipina memasukkan kendaraan lapis baja dari pabrikan senjata Indonesia PT Pindad sebagai bagian dari pajangan peralatan di Manila pada tanggal 17 Desember 2019 tulis Max Defense. Halaman web Max Defense Philippines memposting foto-foto tank medium Harimau Pindad, serta kendaraan personil lapis baja APC Anowa 6 tanda kali 6 buatan Pindad di antara yang dipajang bersama dengan perlengkapan perang Angkatan Darat Filipina dan kekuatan-kekuatan lain dari militer Filipina. Peng dan APC asal Indonesia terlihat picat dalam skema cat kendaraan perang Angkatan Darat Filipina, meskipun tanpa tanda-tanda lain yang biasa ditemukan pada kendaraan perang Filipina. Ini memperlihatkan bahwa kendaraan tersebut didatangkan hanya untuk dipamerkan. Max Defense Philippines sebelumnya melaporkan bahwa kendaraan lapis baja Indonesia dikirim ke Filipina untuk dilihat dan kemungkinan diuji dalam kondisi Filipina. Karena PT Pindad termasuk di antara pabrikan yang bersaing untuk proyek tang ringan Angkatan Darat Filipina yang sedang berlangsung serta proyek lapis baja beroda APC yang akan datang. PT Pindad akan bersaing dengan Elbit Systems dari Israel, serta perusahaan patungan antara Korea Selatan Hanwa Defense dan Otokar Otomotif dari Turki. Angkatan Darat Filipina dan Departemen Pertahanan Nasional, DND, mengharapkan proyek tang ringan akan selesai pada tahun 2020. Sumber Jakarta Griter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!